Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Jiladzak Kali ini mungkin agak melenceng dari, apa itu biasanya kan bahas seputar pertanian ya Kali ini kita membahas seputar kicau mania Kicau mania, jadi khususnya cucak ijo ya Jadi sejak tahun 2018 itu kan cucak ijo masuk burung yang dilindungi Jadi kalau setelah tahun 2020 ya, sekarang kan 2020 ya Itu memelihara cucak ijo itu harus pakai izin itu dari BKSDA Ingatan apa itu BKSDA nggak? Badan konservasi Sumber daya alam Kemarin kan udah ngurus surat-surat itu ya Sekarang cerita pengalaman ke teman-teman Dimana ngurusnya Ini khususnya di teman-teman kicau mania di Jilacap ini Pasti ini banyak yang belum ngurus surat untuk cucak ijo nya Kantor BKSDA dimana? Jalan kauman Yang keras, jalan kauman Jalan kauman itu Jalan kauman itu yang Mau ke kantor samsat Samsat itu lah buat masjid motor itu dekat situ ya Kantornya itu seperti apa bisa disambarkan Kantornya ya Kantornya kayaknya bukan kantor ya Malah pelangap lomo Bingung kemarin cari kantornya Bingung Cari kantornya kan bingung Itu seperti Seperti bukan kantor lah Ya Tanya Seorang di sekitar itu juga pada gak tau Ternyata Kantor BKSDA itu mana Itu pada gak tau Ternyata Pada bingung Prosesnya gimana? Prosesnya itu bawa Satu lembar fotokopi KTP Ya Saras-sarasnya Satu lembar fotokopi KTP Terus Matre Matre berapa? 6.100 Matre 6.000 Satu lembar Terus Jadi Foto burung Foto burung Foto burung Foto burung Ya Gratis ya Administrasi 100.000 Jadi Yang jelas itu ya Bawa foto burung Fotokopi KTP Terus Matre 6.000 Satu lembar Terus Teman-teman bisa langsung Cari alamatnya Di Google Map Di Google Map aja Zaman Sekarang kok Ya Zaman Android Ada Google Map Masa Nyasar-nyasar ya Waguhan Nah itu Di Jalan Kauman Nanti Kalau itu Tinggal Ada pelangnya kan? Ada Pelangnya Lumayan besar Tapi Bangunannya Tidak seperti Kantor Itu ya Itu Teman-teman bisa Cari ke sana Biar Ayem Kalau sudah ada Suratnya kan Ayem Itulah Nah itu Prosesnya berapa Hari Kurang Tahu Tahu ini Oh Belum jadi ya Belum jadi Kemarin Pak Tugasnya bilang Kalau Sudah Jadi nanti Dihukum Oh Jadi Kita masukkan Sarat-sarat dulu Terus Apa Kita langsung Jadi Nenggu ring Soalnya Nenggu ring Itu Ringnya khusus Itu ya Pakai nama Nama Nggak ringnya Kayaknya Pakai Namanya 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 Kemarin KTP Yang punya KTP Gitu ya Yang punya KTP Oh Iya Berarti Satu burung Satu ring Satu surat Kayak motor aja Nanti Kalau Nggak punya Nanti Di Gretep Penjara 5 tahun Oh Penjara 5 tahun Yang mending Gitu Apa Dikasihkan aja Burungnya Nggak 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 usah Dipenjara Ini burungnya Bapak aja 5 tahun Coy Ya Itu Prosesnya Seperti itu Kan Yang jelas Itu Sarat Saratnya KTP 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 Sama Sama Terai 6.000 Sama Foto burung Terus Meluncur Kesana Disana Itu Banyak Temennya Nggak Ada Yang Ngurut Juga Itu Sama Hidjomania Cicak Hidjomania Langsung Aja Temen-temen Meluncur Kesana Terakhir Bulan Agustus Terakhir Bulan Agustus Itu Kalau Apa Agustus Belum Diregistrasi Mungkin Udah Mulai Garuk Garuk Kayak Gitu Hati-hati Temen-temen Jadi Kalau Nggak Mau Ngurus Itu Ya Cucat Dijual Murat Sini Saya Beli Nanti Kita Buatkan Surat Terus Dijual Lagi Hati Hati Hati-hati 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 Sampai 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 Nurus Sudah Mau pulang Banyak Temen-temennya Datang Nurus Nurus Kayak Gitu Ya Mungkin Teken aja Dulu Biar temen-temen Tidak Bingung Lagi Langsung Meluncur Kesana Oke Oke